Di hadis Imam Al-Bayhaqi Lebih detail lagi Lebih sederhan lagi Ketika dibuka kolbu orang ini Yang ada cuma satu lafaz Allah Jadi jantung itu menyebut Allah Zahir mereka Tidak membuat bahagia Ruhaninya Maka kalau diajak zikir Ada sholat subuh Itu gak usah Malu-malu keluar aja suaranya Dengan ruhaninya Dengan jiwanya Dengan raganya Bersamaan membaca nama Allah subhanahu wa ta'ala Sebelum Mata ini Terisi oleh data-data duniawi Handphone kita ini kan sekarang Pintu ke semua Alam ya Bener ya Handphone itu yang jadi hijab Sebelum kita menikmati Dunia-dunia internet itu Kita buka dulu google Dalam kolbu Dan pembukanya Hanya dua nama Nama Allah Dan nama kekasihnya Muhammad Sayyidina Muhammad Rasulullah Maka beruntunglah orang Yang paginya Dimulai dengan menyebut nama Allah Dan nama baginda Rasulullah Dalam hadis Diwayat Iman Tirmini Hadis ini Hasan Hadis itu Kualitasnya ada yang Falid Disebut sahib Ada yang Falid Tapi kurang sedikit Namanya Hasan Ada yang Ba'if Lemah Ini Hadisnya Hasan Nanti di akhirat Akan ada Orang yang ketika Dihisap Dan ditimbang Amalannya Amalannya tidak ada yang baik Dibuat laporan Jadi nanti itu Amalan kita di print semua Printannya itu Disebut Sijil Sijil itu Bahasa Arab Artinya Laporan Amal Tulisan Disebutkan dalam hadis tersebut Bahwa Ada seorang Hamba Allah Ketika Sijilnya Diterbitkan Di akhirat nanti Sejauh mata Memandang Sepanjang Umur dia Tidak ada Satupun Kebaikan Yang dia lakukan Kira-kira Kalau begini Siapa yang ngambil Malaikat neraka Atau Malaikat surga Yang menarik Dia siapa kira-kira Malaikat neraka Pasti Malaikat azab Bukan Malaikat rahmat Maka Malaikat Azab Segera Belenggu dia Lalu Tarik dia Ke pintu neraka Tapi Tiba-tiba Ada Khitab Al-Khitab Al-Qudsi Min Hatratil Kudus Ada Kalam Dari Allah Yang Maha Suci Apa Kata Allah Wahai Malaikatku Sudahkah Kalian Membedah Dan menimbang Isi dadanya Baru Kemudian Para Malaikat Sadar Ternyata Malaikat itu Tidak Menghisap Isi kolbu Tugasnya Cuma Menghisap Dari ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Maka Dibukalah Dada Orang Diambil Bagian Kirinya Yaitu Jantung Ternyata Jantung Berdenyut Tapi Denyutnya Bukan Seperti Duk Duk Dinyutnya Berbunyi La Ilaha Begitu Di hadis Imam Al-Bayhaqi Lebih detail lagi Lebih sederhan lagi Ketika Dibuka Kolbu Orang ini Yang ada Cuma Satu Lafaz Allah Allah Jadi jantung itu Menyebut Allah Saya kira Ini cuma Terjadi Hari Kiamat Ternyata Ada Seorang Mursyid Ketika Dia Koma Dia sakit Dicek Di Malaysia Oleh Seorang Dokter Jantung Itu kan Jantung Ada Alat Ngecek Jangankan Orang Yang sudah Begini Tubuhnya Baby Janin Itu bisa Dicek Jantung Ada Ada Alatnya Gak Mahal Juga Itu Alat Ketika Ada Seorang Syek Ahli Zikir Kolbu Sakit Dicek Jantungnya Jantungnya Bunyinya Apa Bukan Duh Bukan Bukan Begini Bukan Begitu Bunyinya Bunyinya Apa Allah 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 Dokter Jantungnya Bingung Sayang Halu Atau Gimana Maka Dipanggil Dokter Yang Lain Kamu Dengar Ini Benar Telinga Saya Dengar Dokter Kedua Bunyinya Apa Allah 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 Gak Percaya Juga Panggil Perawatnya Sama Ternyata Ini Tidak Hanya Di Hari Kiamat Tapi Mulai Berjadi Hari Ini Barangkali Itulah Makna Ayat Siapa Yang Buta Di Dunia Lebih Buta Di Akhirat Itu Buta Kolbu Maka Bapak Ibu Jamah Subuh Yang Mukan Allah Mulai Pagi Ini Carilah Ilmu Zikir Kolbu Itu Supaya Apa Kita Ini Gak Tahu Solat Kita Diterima Apa Enggak Gak Ngerti Tadi Kepikiran Dunia Atau Tau 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 Imam Da Wala Dolin Solat Itu Tau Tau Imam Rungkuk Rungkuk Atau Karena Kita Belum Merasakan Siapa Yang Kita Sembah Dalam Solat Karena Solat Solat Bahasa Arab Mending Bahasa Lama Sembah Menyembah Allah Allah Yang Maham Ulama Kita Inilah Yang Dimaksud Dalam Hadis Abu Daud Bismillah Daudu Ma Asmi Syai U Fil Ardi Wala Fissama Wah Hussami Ul Ad Dengan Nama Allah Siapa Yang Bersama Namanya Siapa Yang Sanggup Bersama Allah Bersama Nama Allah Cuma Kol Sebelum Makan Bisa Zikir Ustaz Bisa Kalau Lagi Makan Bisa Zikir Lidah Lagi Makan Gimana Caranya Ashram Ya Bisa Maka Orang Arab Belum Punya Kaidah Al Lisan Tarjuman Ma Fil Buat Lisan Ini Hanya Terjemah Isi Kolbu Jadi Yang Sebenarnya Al Aslu Ma Fil Fuad Wal Faru Tarjuman Lisan Pokoknya Ada Di Dalam Kolbu Ini Cabangnya Beragama Hari Khususnya Agama Islam Sepertinya Terjebak Kepada Beragama Secara Simbol Coba Lihat 2016 Sampai 2019 Takbirnya Luar Biasa Tapi Kita Enggak Menang Kenapa Karena Cuma Pakai Yang Dibentak Ustaz Lagi Ustaz Ahli Zikir Ceri Mati Matiin Kolbu Dia Saya Pernah Dibentak Pak Pake Takbir Cuma Kata Kita Ngajarin Udah Islam Tidak Anti Politik Cuma Masjid Milik Bersama Kamu Jangan Bawa Satu Pilihan Langsung Allah Akbar Lalu Kita Takbirin Balik Umbang Takut Suruh Masuk Takbirin Di luar Masjid Kamu Takbir Depan Saya Mana Yang Kuat Kita Takbir 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 Dengan Kebencian Bertidur Bukan Membesarkan Allahu Akbar Tapi Dia Membesarkan Kebencian Kebencian Akbar Bukan Begitu Cara Orang Bermakrifat Kepada Allah Kenapa Karena Yang Kita Besarkan Bukan Allah Yang Kita Besarkan Kebencian Saya Bukan Lagi Ngasih Jimat Tapi Ada Yang Mau Maju Politik Tadi Kan Sudah Tutup Tahun Lalu Kalau Mau Menang Untuk Besarkan Allah Dalam Kalbun Mudah Mudah Semuanya Waladzikurullahi Akbara Sungguh Menyebut Nama Allah Itu Lebih Besar Dari Semua Lanjutan Hadis Tadi Apakah Tahu Hei Malaikatku Itu Jantung Ambil Ambil Jantung Timbang Dengan Semua Kesalahan Dia Yang Kalian Katakan Sepanjang Mata Memanggang Apa Yang Terjadi Ditimbang Jadi Dihisap Dulu Baru Ditimbang Ketika Ditimbang Adakah Yang Lebih Berat Dari Nama Allah Waladzikurullahi Akbara Yang Sering Menjadikan Ayat Penutup Khutbah Jum'at Sungguh Sebutan Allah Menyebut Nama Allah Lebih Besar Ketika Ditimbang Mana Yang Berat Langsung Nama Allah Kolbu Yang Menyebut Nama Allah Itu Lebih Berat Beginilah Ini Bukan Menyuruh Maksiat Tapi Siapa Kita Yang Tidak Maksiat Hatta Ustadz Kalau Maksiat Kecil Di Sisi Allah Besar Benar Ustadz Kita Kami Yang Ngaji Kitab Kalau Maksiat Di Sisi Allah Lebih Besar Tetap Satu Dipandang Lebih Besar Kalau Orang Awam Satu Satu Apa Yang Akan Kemudian Jadi Modal Kita Ketemu Allah Modal Kita Ketemu Allah Betapa Senang Betapa Ribu Ya Allah Ketika Dibuka Kolbu Ini Isinya Nama Dia Ada Kawan Saya Kesel Banget Sama Temannya Kesel Sama Temannya Tapi Satu Kali Temannya Ini Sakit Dijenguk Gak Sadar Buka Buku Buku Dia Ternyata Yang Ditulis Nama Sohib Dia Foto Sohib Dia Langsung Dia Terharu Itu Baru Memakluk Oh Teman Yang Selama Ini Kita Keselin Ternyata Dia Senang Dia Mengenang Pertemanan Dengan Kita Itu Sebenarnya Sifat Allah Yang Sedikit Diberikan Kepada Hamba Jemaah Yang Yang Diberkahi Allah Tadi Tugas Kita Di Dunia Ini Bismillah Lelilay Duru Ma'asmi Ma'asmi Itu Tugas Ma'a Bersama Ismi Namanya Jadi Allah Akan Menjaga Tidak Akan Membiarkan Orang Yang Bersama Namanya Duru Disakiti Oleh Makhluk Di Langit Apalagi Yang Dibun Maka Simpen Nama Allah Di Kolbu Mengkiaskan Kepada Orang Yang Baca Quran Hadis Bukhari Bahwa Orang Yang Beriman Baca Quran Itu Seperti Buah Buahan Yang Baunya Harum Dan Rasanya Manis Jadi Kalau Kita Zikir Jahar Kolbu Orang Beriman Itu Kan Manis Karena Ada Nama Allah Lalu Jika Dia Jaharkan Zikir Berarti Orang Itu Sedang Menebar Bau Harum Begitu Begitu Juga Disebutkan Orang Yang Mu'min Tapi Tidak Mengeraskan Quran Tidak Menjaharkan Baca Quran Dia Buahnya Manis Tapi Tidak Harum Tinggal Pilih Maka Saya Menu Zikir Saya Ada Dua Zikir Jahar Dan Zikir Khafi Zikir Yang Dikeraskan Ada Zikir Yang Dilembutkan Jadi Mau Zikir Jahar Zikir Lembut Tidak Ada Masalah Tau Tau Ada Jamaah Bertanya Ustaz Buyah Yay Gitu Nanyanya Allah Itu Kan Tidak Tuli Tidak Jauh Kenapa Zikir Keras Keras Jawabnya Gimana Allah Tidak Jauh Allah Tidak Tuli Bener Bener Jadi Karena Kalimatnya Bener Datanya Sohe Pertanyaannya Menjebak Tidak Semua Kaedah Yang Benar Tapi Penerapan Dan Pertanyaannya Benar Tapi Biasanya Orang-orang Yang Yang Gak Kuat Kaedahnya Kebawah Juga Iya Juga Allah Kan Dekat Ngapain Pakain Teriak Teriak Segala Imam Kita Kena Zikir Kena Gimana Allah Tidak Jauh Allah Tidak Tuli Yang Jauh Dari Allah Siapa Kita Yang Tuli Dari Kalam Allah Siapa Albu Kita Maka Zikir Jahar Bukan Untuk Neryakin Allah Zikir Zikir Jahar Itu Untuk Menegur Kol Yang Jauh Dari Nama Salah Satu guru Yang Menajarkan Zikir Jahar Kepada Kami Ini Baru Meninggal Kemarin Namanya Syekh Syawir Al-Nakshabandi As-Saman Saya Mohon Fatihahnya Dari Jamaah Semua Untuk Beliau Bila Ruhi Nabi Sallam Sallam Waliri Ruhi Syekhi As-Saykh Syawir Al-Nakshabandi As-Saman Kata Sallahu Surah Al-Fatiha Allah Shaitan Bismillah Allah Beliau Ini Zikir Nya Dua Setiap Ba'da Isya Di Suraunya Surau Itu Kelubah Sarab Zawiyah Tempat Latihan Zikir Kalau Di Salam Itu Bada Isya Ada Orang Gak Ada Orang Beliau Kalau Abis Isya Duduk Sebentar Putar Tasbih Tasbih Yang Seratus Itu Diputar Lima Puluh Kali Berapa Kali Sekitar Lima Ribu Itu Yang Dihitung Abis Itu Ditaruh Tinggal Kolbunya Guru Saya Yang Baru Meninggal Karena Beliau Sudah Wafat Saya Baru Boleh Sebut Namanya Dulu Kita Pernah Bercerita Tentang Beliau Tapi Kita Sembunyikan Namanya Amalan Beliau Dan Zikirnya Lidahnya Dikunci Matanya Dipejam Kita Sebut Zikir Hofi Tapi Hari-hari Beliau Pak Ada Subuh Pak Ada Maghrib Itu Zikirnya Jahat La La Ilaha Kencengnya Bukan Baik Orang Kayak Beliau Bukan Orang Yang Tulik Juga Hatinya Kenapa Masih Zikir Jahat Ternyata Beliau Seneng Memberikan Jatah Untuk Lidah Untuk Tubuh Ternyata Dalam Hadis Nabi Ada Sahabat Itu Ada Sahabat Sahabat Yang Memang Suka Zikir Jahat Ada Suka Zikir Lembut Dan Itu Nabi Sallallahu Sallam Situ Dia Mengajarkannya Lalu Kenapa Zikirlah Ilaha Ilallah Yang Tadi Ada Di Hadis Kudsi Yang Ditimbang Kolbunya Atau Lafaz Allah Ternyata Ada Sebu Hadis Kudsi Yang Lain Dialog Hadis Surat Imam Hakim Dialog Sayyidina Musa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Apakah Sayyidina Musa Ya Rob Khussani Bidzikrim Tolong Ya Allah Beri Aku Kekhususan Dalam Berzikir Maksudnya Kasih Zikir Spesial Yang Dikasih Ke Nabi Nabi Yang Lain Ke Hamba Hamba Yang Lain Lalu Allah Mengatakan Ya Musa Kul La Ilaha Il Allah Wahai Musa Bacalah La Ilaha Il Itu Itu Ada Teknik Nabi Musa Langsung Allah Jadi Teknik Allah Yang Ajarkan Lalu Nabi Musa Masih Nanya Ya Rob Ini Kan Diajarin Ke Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Aku Yang Khusus Buat Saya Ternyata Setiap Kekasih Kekasih Allah Allah Itu Ingin Ada Rahasia Antara Dia Dan Allah Subhanahu Apa Jawaban Allah Ya Musa Kamu Timbang La Ilaha Dengan Langit Dan Bumi Kalau Tadi Yang Dihadis Imam Tirmizi Ditimbangnya Pake Apa Pake Semua Amal Muruh Ini Ditimbang Dengan Apa Dengan Langit Dan Bumi Di Bumi Ada Makhluk Yang Zikir Di Langit Ada Malaikat Yang Berzikir Ditimbang Dengan Satu Lafaz Nabi Musa Dibaca Oleh Nabi Musa Nabi Baca Karena Nabi Yang Baca Zohir Batin Yang Ikut Diambil Lafaz Itu Ditimbang Di Langit Di Bumi Semua Zikir Malaikat Kalah Berat Dengan Zikir Satu Zikir Sayyidina Musa Kalah Berat Maka Kalimat Toibah Lebih Berat Baru Nabi Musa Nanya Ternyata Kekhususan La Ilaha Ilallah Itu Bukan Hanya Di Lafaz Tapi Di Berapa Banyak Dan Berapa Dalam Orang Menghayati Jadi Boleh Kita Sama Berzikir La Ilaha Ilallah Tapi Yang Berbeda Satu Seberapa Dalam Kita Mendalami Meresap Dan Guru Kami Selalu Berkesan Zikir Itu Bukan Hanya Dibuat Pengajian Tapi Ada Riyadhah Ada Amalannya Maka Bapak Ibu Kalau Punya Roti Bul Haddar Roti Bul Atos Itu Di Tengah Tengah Zikir La Ilaha Penutup Tapi Coba Lihat Disitu Di Roti Bul Haddar Misalnya Sebelum Baca La Ilaha Allah Ada Namanya Pembersihan Apa Yang Dibaca Sebelum La Ilaha Allah Istifarnya Gimana Astagfirullah Rabbal Barai Astagfirullah Minan Tatai Ternyata Al-Hadib Abdullah Al-Haddad Sedang Memberi Rumusan Kepada Orang-orang Yang Berzikir Dan Rapik Apa Kata Beliau Kalau Engkau Ingin Menikmati Lezatnya La Ilaha Allah Maka Sucikan Dulu Zahirmu Rabbal Baraya Ya Allah Tuhan Sekalian Mahluk Astagfirullah Kami Minta Allah Dari Apa Minal Khatai Dari Kesalahan Baik Yang Zahir Ataupun Yang Baik Jadi Kita Bersihkan Dulu Dengan Istifar Makanya Yang Dibacanya Bukan Sekali Bukan Juga Tiga Kali Berapa Disitu Empat Kali Ada Sirnya Mengikuti Hadis Abu Daun Ada Satu Zikir Yang Dibaca Empat Kali Ada Dibacanya Dibacanya Sekali Seperempat Dirinya Dibaca Dua Kali Setengah Dirinya Dibaca Tiga Kali Dua Bertiga Dibaca Empat Berarti Rasulullah S.A.W. Membagi Diri Manusia Jadi Empat Empat Inilah Yang Ditelurkan Kemudian Oleh Para Ulama Ahlul Hakai Disebut Anasir Al-Arba Empat Unsur Tubuh Manusia Ada Tubuh Yang Tanah Ada Tubuh Yang Air Ada Tubuh Yang Udara Ada Tubuh Yang Api Diistihfarkan Semuanya Mulai Dari Ujung Rambut Sampai Ujung Kaki Bahan Tubuh Kita Ini Empat Lalu Allah Tiupkan Ruh Yang Suci Kedalam Diri Kita Nah Ruh Ini Kaib Yang Membuat Dia Terbelunggu Empat Anasir Ini Jika Dia Durhaka Kepada Allah S.W.T. Maka Kedurhaka Diistihfarkan Astagfirullah Rabbal Siapa Tahu Ini Mohon Maaf Orang Tua Kita Dulu Ketika Mereka Melakukan Hubungan Spesial Dengan Ibu Kita Dia Tidak Zikir Itu Ngefek Pak Ketubuh Maka Kita Istihfarkan Bahan Air Itu Yang Mengalir Di Tubuh Siapa Tahu Dulu Orang Tua Kita Termasuk Kita Sendiri Pernah Makan Makannya Tidak Atau Syubhad Tapi bagi Ahli Zikir Antum Makan Tidak Nyebut Basmalah Itu Syubhad Walaupun Secara Fitih Tidak Tapi Dalam Ilmu Hakkai Sayyidina Nuh Tidak Pernah Makan Keculi 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 Bismillah Tidak Tidak Pernah Selesai Keculi Alhamdulillah Maka Disebutlah Sayyidina Nuh Abdan Syakura Hamba Yang Banyak Bersyukur Jadi Kalau Zikir Empat Unsur Tubuh Ini Istifarkan Saya Dengar Orang Bali Senang Baca Roti Bull Haddad Alhamdulillah Itu Bagus Itu Amalan Wali Kutub Alhabib Abdullah Haddad Beliau Zikirnya Banyak Ini Zikir Untuk Umum Tapi Zikir Umum Sudah Secanggih Itu Kalau Faham Baru Setelah Diistifarkan Yang Empat Masuk Ke La Hilaha Il Allah Teknik Bacalallah Ambil Kepada Ahlinya Saya Tidak Boleh Obrah Di Pengajian Subuh Itu Ada Ilmunya Kalau Solat Lewat Fitih Mazhab Zikir Lewat Tarikah Carilah Mursyid Cari Mursyid Ambil Kunjungi Datang Di Mereka Ambil Teknik Berzikirnya Kepada Mereka Kalau Dapat Tekniknya Baru Berselaras Antara Zahir Dan Bagi Insya Insya Allah Sampai Jam Berapa Nih Jam 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 Yang Mau Kerja Aman Mau Tanya Jawab Tanya Jawab Baik Lebih Kurang Itu Pengantar Zikir Kajian Zikir Pada Pagi Ini Semoga Umat Islam Di Bali Kuat Zikir Sehingga Kolbunya Mahmur Dengan Nama Allah Supaya Allah Tidak Cemburu Kalau Ada Selain Namanya Di Kolbu Allah Sangat Lampu Percembur Seolah Mohamad Silahkan Kalau Ada Yang Mau Berbagi Pandangan Bercerita Ataupun Bertanya Silahkan Diatur Pajinya Ya Diatur Assalamualaikum Warahmatullahi untuk berdiri berdiri sudah sudah kalau antum bacanya itu dipakai ruh itu ayat dibaca oleh Sayyidina Hassan Al-Basri lebih dari 5 orang pingsan pingsan dan diriwetkan yang hadir di majelis Sayyidina Hassan Al-Basri itu murid sohabat itu tidak hanya manusia jin pun hadir jin meninggal baca ayat itu begitu ulama salafus soleh dulu baca Quran alam yakni alam yakni itu lebih halus daripada alam yakni telahkah datang sudahkah datang ini bahasa halus kalau alam yakni itu kasar kenceng di alam yakni itu ngomongnya pakai kolbu sudahkah datang kepada orang beriman waktu yang jika dia mereka sebut kolbunya taksyat kolbunya tunduk itu semua yang hadir menangis menangisi kolbunya ya rob kolbu kami keras ya Allah kolbu kami keras ya Allah maka mereka menangisi kolbunya suatu kali saya mentalkin orang pak murid-murid kita semuanya nangis kecuali satu orang orangnya sudah bergelar gak ada lagi sekolah habis itu berarti gelarnya apa tuh S3 ke dokter di akhir orang semua nangis alaman dia baru mau nangis orang sudah selesai nangis dia baru mau nangis apa yang dia tangisi bu ya ada apa dengan hati saya terisak-isak dengan ada apa dokter yang lain tematan SEM SMA nangis sayang kata orang ahli agama kok gak bisa nangis nah itu nangis saya baca abis itu tapi saya pun mau nangis itulah makna ayat tadi pada orang-orang yang katanya beriman bisa kolbunya tersentuh menyebut nama avlidhikrillah tapi gak usah kawatir di ayat berikutnya itu yang menghidupkan bumi siapa Allah jadi bedanya bumi sama kolbu kan beda-beda tipis bumi itu yang sudah tandus bapak yang umroh hari bulan lalu dua bulan lalu bulan januari negeri tandus di mekah di madina bukit-bukitnya hijau bukit-bukitnya hijau orang bali kan biasa ngeliat hijau-hijau mereka ngumpul-ngumpul ini tempat lucu kalau kita mungkin nganggap yang norak tapi bagi mereka itu spesial cuma kalau saya ketakutan melihat itu kenapa karena baginda Rasulullah itu tanah Arab kalau sudah kembali hijau dan banyak sungai itu pertanda tidak terjadi kiamat sampai terjadi hal itu kalau saya malah ngeri berita-berita itu dan melihat itu ngeri pas saya datang rumputnya sudah mulai memutih tapi masih ada yang hijau-hijau jadi ada mereka yang melihat itu gira sorak gembira ada yang nangis samalah lebih kurang jadi itu ayat surah al-hadid namanya surah al-hadid tapi kalau dibaca kalau bukit-u kayak digemplang itu ayat luar biasa bisa menundukkan hati orang-orang yang keras yang mau munsif yang mau insya insya semoga hati kita termasuk yang minerabel ya ya ada lagi ya ini janjian nih kayaknya supaya bapak ini bisa ingat Allah terus Pak ya begitu di dalam hadis perintahnya dan Al-Quran itu pasti nyambung di Al-Quran itu wahai orang beriman zikirlah sebanyak-banyaknya bukan selama-lamanya ini kata kunci baca Al-Quran ini harus cerdas dalam hadis baginda Rasulullah memberikan kalam indah kepada seorang sahabat yang disebut Al-Musalsal Bil-Mahabbah maka jawabannya bagaimana pertama zikir itu perintahnya sebanyak-banyaknya bukan selama-lamanya kalau gak percaya tanya mursi pasti ada saat dia tidak berzikir tapi inilah jalan keluarnya halul masyakir Allahumma a'inni ala zikrika bukan Allahumma adimni ala zikrika Allahumma sebut nanti gak ngajarin begitu Ya Allah tetapkan aku zikir Ya Allah dawam kakau kan kulang zikir gak itu berlebihan gak kuat maka Rasulullah ajarkan kalimat yang cocok untuk tubuh kita ya Ya Rab bantu lisanku bantu kolmuku bantu ruhku menyebut nama engkau itu jadi caranya banyak-banyak baca zikir ini baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husmi badat min alamati awnillahi alaik ciri-ciri Allah memberikan awnnya Allah membantu engkau ya sallallahu alaih zikras Allah mudahkan menyebut namanya jadi siapa yang zikir tadi pagi zikir setelah ini berarti dia sedang dibantu oleh Allah nama Allah lebih berat dari langit dan bumi sekarang disuruh kita baca gimana kita gak itulah sebabnya kita nih gak sanggup zikir setiap masa jadi disaat Allah menyebut nama kita kita ditakdirkan menyebut nama dia siapa yang sanggup begitu setiap saat nanti lupa nikah lupa kerja kena orang kalau asyik masuk dalam zikir dunia hilang maka Allah sengaja sesekali bantuan menjadi tahan supaya manusia hidupnya seimbang itu jadi sebenarnya zikir itu Allah juga fazkuruni azkur sebut aku aku sebut kamu duluan mana yang nyebut Allah apa kita duluan mana yang nyebut sejak kapan manusia makhluk lebih dulu menyebut nama Allah daripada Allah sendiri maka hadis ini menjelaskan hubungan ayat-ayat tadi salah satu ciri-ciri orang itu disebut oleh Allah dibantu oleh Allah itu bahasa lainnya dia dimudahkan menyebut nama Allah jadi bapak kalau nyebut nama Allah itu lagi dibantu sama Allah berarti Allah lagi nyebut kita gitu ya jadi rutin saja zikir bantuan sore usahakan zikir setiap nafas naik turun jika tidak sanggup kita bahkan dalam sholat pun kita berperan dengan pikiran enggak giliran sholat pikirannya macam-macam kok bisa begitu ini yang disebut gelombang otak menuju tenang orang kalau menuju tenang maka pikirannya akan flashback dulu semua semua cuma kita kelamaan di situ kalau ahli fikir dia langsung sampai ke ujungnya itu yang disebut as-sakinah sakinah itu di kol tumah minah itu pada jasad maka ahli fikir bersambung berkolerasi antara sakinah di dalam kolbu dengan tumah minah pergerakan sholat jadi tumah minah itu bukan dari sholat yang gerakannya lama bukan ada sholat yang tapi pikirannya sebenarnya jalau karena dia memulai gerakan tenang bukan dari kolbu gerakan tenang itu dari geraknya kolbu disini dulu tenangnya sama sakinah baru nantijahnya tumah tumah minah maka kepada guru-guru fikir mohon maaf bukan ingin mengajari atum wajib belajar zikrullah supaya dapat sakinah karena imam gozali menganggap tumah minah disalah itu termasuk penulis kitab kifaitul akhyar al-imam taqiyudin al-husni itu kita dalam fikir syaf ini itu tumah minah bagian daripada rukun walah sabila ilaiha illa sabina kilkudu tidak ada jalan kecilik kolbu yang sudah diberi anugerah sakinah sakinah itu kolbu tenang begini lagi dengan apa caranya hanya dengan menyebut nama Allah subhanahu ya awas satu lagi pak ya lagi satu saja kami ayah ini sebagai sepanjang taksi terhadap melihat dan melihat mengerangkan tahu tidak apa beda orang yang berjalan kalau dia berjalan katanya tersatu ucapannya aduh satu orang yang berjalan tersatu ucapannya itu mazahir indikator indikator berarti orangnya itu mohon maaf pak ya itu zikir awam mau zikir khawas mau zikir khawas itu serius ini ikut nulak salaf sholih imam junaid imam junaid ketika ada muridnya kejepit kakinya kesandung bacanya lebih kenceng lagi apa kata gurunya kalian baca begitu anak kesakitan ada ada yang juga baca istir ini untuk orang awam soleh bu yahamka lagi berkalam untuk orang awam beliau lagi bukan berkalam dengan yang khawas jadi kalau sakitan baru baca asal kalau lagi ada masalah baru baca lahal pernah lagi ada masalah gak terus bilang lah Allah saya sabar pak saya sabar itu bagi orang awam soleh betul tapi mau jadi orang awam lama-lamanya mau naik gak harus naik jika ilmu zahir aja ilmu umum aja kelas satu kelas dua kelas tiga masa ilmu zikir gitu-gitu aja dari dulu makanya sholat itu gak khusyuk zikirnya gak berkelas karena gak mau zikir yang berkelas zikir yang berkelas gimana tidak menyebutlah haulah wala kut jelah bila to sifrullah ketika ada masalah menyebutnya ketika tidak ada masalah bisa itu ajaran beliau satu lagi ada seorang imam dulu sezaman juga lebih dahulu dari imam june gurunya beliau seingat saya dalam kitab arisa lalu syairah dan kitab-kitab yang lain beliau ini punya toko di pasar toko kebakar toko kebakar semua toko kebakar biasa kan kalau zaman kita biasanya toko kebakar ada unsur politik tapi ini gak ada politik-politik cuma musibah tiba-tiba beliau dikabarkan oleh asistennya ya saya yidi itu itu pasar kebakaran kecuali tokomu apa japan dia alhamdulillah seneng keramat juga kalau kita begitu kalau alhamdulillah semua rumah kebanjiran kecil rumah saya gempa semua rumah roboh kecil rumah saya itu kalau kita baiknya soleh kalau ngomong begitu itu zikir orang awam orang awam sibuk sama diri sendiri kurang perasaan masa itu membaca alhamdulillah di saat orang punya musibah apa kata imam sarih sakati inilah astagfirullah ta'ala aku senantiasa istighfar karena 30 tahun yang lalu kultu alhamdulillah aku salah membaca alhamdulillah jadi zikir ini ada kerikulumnya gak boleh salah paksa maka saya gak tahu tuh kalau orang-orang yang takbir kemarin mentakbir ilama bentak orang dengan takbir tidak pada tempatnya kalau dia ketemu imam ini mungkin digapar kalian di zikir sebarang ahli zikir kok diteriakin zikir mudiri kalian paling begitu beliau jadi nanti kalau orang dapat musibah kita gak jangan ngomong alhamdulillah semua kita segera apa yang ada di toko yang di rumah gitu untuk bantu orang beliau terdiam sejenak baca alhamdulillah dan gak simpatik dan gak empati dengan orang kalau orang simpatik kan cuma ngomong kasihan ya kalau orang empati apa yang dia punya dia bantu itulah kerohanian wali-wali Allah besar di zaman dulu itu gak perlu ditanya lagi kenapa begitu ya itulah ahli-ahli Allah ulama-ulama yang hidup di abad ketiga hijri ahli-ahli zikir mereka yang disebut hakikatus salaf salaf yang sebenarnya ya salaf yang sebenarnya mereka itu jadi yang tadi itu ustad itu kalam buyahankah untuk orang awam tapi beliau sendiri kan penyesir beliau kan terakhir hayatnya bersuhbah dengan abah anong dan ayah beliau sendiri itu orang tarikat cuma fikihnya ketat dan kakeknya mursyid dua torikoh torikoh ba'lawiyah dan torikoh naqshbandiyah ya syekh amrullah tuanku kisai an-naqshbandiyah al-ba'lawiyah torikohnya dua maka beliau mengatakan dalam bukunya ya di dalam diriku mengalir dua darah satu darah padri kanan dan satu darah padri kiri padri kanan itu maksudnya ahli zikir satu lagi padri yang suka ingin pembaharuan revolusi makanya bui hamka sempat konflik dengan suharto ya Allah sudah setengah tujuh cukup ya baik bapak ibu yang berkata subuh mari kita berkata selamat doa selamat Allahumma ya Allah, yang namanya lebih besar dari semua, yang zatnya lebih besar dari semua, yang sifatnya lebih cuci dari semua, yang akal perbuatannya lebih sempurna dari semua perbuatan. Kami tidak sempurna ya Allah, kalau bukan kami tidak pernah bersih ya Allah, pikiran kami selalu kotor ya Allah, a'inna ala nipi, namun ya Allah, bantulah kami menyebut nama Allah, dalam lisan kami, pikiran kami, dan kalung kami, izinkan diri kami yang hilang ya Allah, menyebut nama kau ya Allah, wa'inna ala nipi, Ya Allah kami ini kurang bersyukur ya Allah, kurang berterima kasih kepada makhluk-makhluk, a'inna ala syukur, bantulah kami ya Allah untuk berterima kasih kepada, berterima kasih kepada kekasih, berterima kasih kepada makhluk-makhluk, wa'inna ala nipi, bantulah kami ya Allah, untuk membaguskan ibadah kami ya Allah, Meskipun ibadah kami tidak akan pernah sempurna, kejurusnya kau yang menipurnahkan ya Allah, ya Allah, hati kami merubah-rubah ya Allah, kadang baik, kadang tidak baik, ya Allah, hanya engkau lah yang menetapkannya dengan kebaikan ya Allah, Karena hati kami merubah ya Allah, maka ubahlah dia menjadi lebih baik ya Allah, Allahumma ya Allah, inna nas'alukah salamukah surat, ya Allah, kami memohon hati yang bersih, hati yang selamat daripada kebencian, hati yang penuh dengan kasih sayang, kasih sayang yang pernah engkau turunkan kepada kekasih kami, baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, beri keberkahan kami di dunia, dikewargakan, diusahakan, Ya Allah, beri keberkahan, keselamatan, dan syafaat, ya Allah, memandang kepada engkau dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.